Menjalin persatuan dan persaudaraan serta menjaga keutuhan adat budaya suku Dayak yang ada di Kalimantan, pada Kamis tanggal 15 Desember, Gubernur Kalimantan Barat Bapak Cornelis yang juga selaku Presiden Adat Dayak Kalimantan membuka kegiatan musyawarah adat Dayak di Gedung Pancasila Sintang. Kegiatan yang dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua DPRD Kabupaten Sintang beserta jajaran staf dan kepolisian dibuka pada pukul 13.30 WIB dengan gelaran seni penyambutan dan upacara adat. Adapun tujuan kegiatan ini adalah lebih mengutamakan ikatan silaturami serta menciptakan rasa tanggung jawab dalam menjaga persatuan antar sesama warga masyarakat khususnya bagi masyarakat suku Dayak yang ada di Kalimantan. Pada kesempatan ini pun Bapak Gubernur selaku Presiden Adat Dayak menyampaikan himbawan kepada seluruh warga masyarakat agar terus membina kerukunan dan saling menjaga dan mempererat tali persaudaraan tanpa memilah suku adat dan budaya demi keutuhan negara Indonesia yang kokoh dan bersatu. Tim Liputan, Sintang TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!